Senjata pemusnah masal paling mematikan saat ini bukan lagi bom atom maupun bom hidrogen. Tapi, senjata pengendali cuaca di bawah naungan HAARP. HAARP atau The High Frequency Active Aurora Research Program adalah sebuah lembaga riset yang fokus meneliti atmosfer. Lembaga ini didirikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan Angkatan Laut Amerika Serikat, Universitas Alaska, dan DARPA. HAARP dirancang dan dibangun dengan menggunakan teknologi canggih. Terdiri dari 180 antena yang tingginya sekitar 72 kaki yang disatukan menjadi satu antena raksasa terbesar. Ya, terbesar. Karena bisa mengarahkan jutaan watt gelombang IN ke dalam hamparan atmosfer. Legal radio station yang ada di Amerika Utara adalah 50 ribu watt. Namun HAARP adalah 75 ribu kali besarnya dari itu. Dan itu berarti, besaran watt yang dihasilkan oleh HAARP berkisar antara 7 hingga 8 miliar watt. HAARP bekerja dengan cara mentransmisikan gelombang ke dalam antena yang terhubung dan gelombang yang dipancarkan mendorong ionosfer keluar angkasa. Dengan kata lain, gelombang HAARP digunakan untuk memanaskan ionosfer. Pancaran gelombang yang dihasilkan oleh HAARP berbeda jauh dengan yang dihasilkan oleh stasiun radio pada umumnya. Normalnya, gelombang yang dipancarkan oleh stasiun radio akan kembali ke bumi ketika menyentuh lapisan ionosfer. Tapi tidak untuk HAARP. Gelombang HAARP terus mendorong ionosfer keluar angkasa. Sehingga stratosfer yang ada di bawahnya bergerak mengisi celah yang pada akhirnya akan menciptakan perbedaan besar dalam tekanan udara antara area 1 dengan area sumber badai. Maka sudah barang tentu, tekanan tersebut akan melebihi amang batas dan kemudian mengembalikannya ke bumi. Akibat dari terganggunya keseimbangan udara di sekitarnya, maka badai pun seketika akan tercipta. HAARP memiliki kekuatan yang lebih besar daripada bom apapun di dunia, karena kemampuannya yang dapat memanipulasi cuaca. Dan badai yang dihasilkan oleh HAARP dapat menyampu kehidupan di bumi dalam sekejap. Mari kita pikirkan bumi. Oleh karena bumi juga memiliki frekuensi resonansi, maka tentu saja alat ini juga mampu menciptakan badai, gempa bumi, dan tsunami. Ini senjata HAARP dari Alaska. Kenapa dunia internasional izinkan ini? Ini bahaya. Kita boleh main sama udara seperti ini. Ini yang gambar dari China. Aceh, habis tsunami masuk, sudah tidak ada hutan di situ. Kampung-kampung semua sudah tidak ada. Waktu jadi ada tsunami di Aceh, Indonesia rekam 6,4 sekolah Richter Gempa. Itu saja. Sedikit jauh dari Aceh, cukup untuk goyang-goyang rumah-rumah, bikin orang kaget dia keluar dari rumah. Lagi stres. Tsunami besar masuk Aceh. Lebih dari 120 ribu warga Indonesia sendiri meninggal dunia di situ. Indonesia hari pertama protes itu ledakan bom di bawah tanah. Hal itu tidak menghirankan. Karena HAARP tersebar di hampir seluruh negara. Jika kita melihat sejarah penemuan radio, Nikola Tesla adalah yang paling populer dalam hal ini. Karena dia adalah orang pertama yang melakukan penelitian gelombang frekuensi tinggi. Dan Nikola Tesla mempunyai visi membuat sebuah mesin yang mampu mengendalikan cuaca. Menurut kabar yang beredar pada saat itu, program Tesla dihentikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Tapi tak sedikit orang yang mengatakan bahwa programnya terus dilanjutkan secara rahasia hingga saat ini. Militer Amerika Serikat mengatakan bahwa HAARP hanya digunakan untuk mempelajari fisika, kelistrikan, dan perilaku ionosfer. Serta untuk penjalan sipil dan alasan pertahanan. Di balik teori konspirasi, HAARP adalah alat yang digunakan untuk mengurangi jumlah manusia di dunia. Atau yang disebut dengan World Depopulation.